Belum kena dok, mudah-mudahan aman semua dok ya? Iya. Oke, nah buat teman-teman semua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih narasumber kita pada malam hari ini. Ya, malam hari ini narasumber kita adalah Dr. Jonathan Sebekti, spesialis kulit dan kelamin, Bachelor Medical of Science. Ya, Dr. Joe ini lulus dari dokter umum dan juga pendidikan dokter spesialis kulit dan kelaminnya dari FKUI Jakarta ya dok ya? Betul. Oke, sekarang Dr. Joe ini, panggilnya Dr. Joe bener ya dok ya? Iya, boleh. Oke, Dr. Joe ini sekarang berpraktek di Rumah Sakit Penuh Indah Bintaro, di Poise Klinik dan juga di Banget. Ya. Oke, dok kita malam hari mau ngomong tentang hand and neck rejuvenation nih dok. Nah, sebelum itu saya ingin kasih tau nih dok ke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang belum tau semua. Nah, kan udah banyaknya join nih dok. Sebenernya id.derms itu apa sih dok? Oke. Jadi id.derms ini adalah sebuah platform yang didirikan oleh dokter spesialis kulit yang ada di Indonesia. Yang tujuan utamanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai kesehatan kulit, perawatan kulit, pokoknya semuanya tentang kulit. Nah, yang menjadi narasumber di id.derms ini tentu semua dokter spesialis kulit yang terdaftar dalam PERDOSKI. Yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mengedukasi ya dok ya, untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kesehatan kulit dan kelamin ya dok ya. Oke, jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagramnya id.derms ya, di id.derms untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kesehatan kulit dan kelamin. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan ini dokter Joe ya, tentang hand and neck rejuvenation. Nah dok, sebenarnya mengapa sih dok kita perlu banget nih untuk memperhatikan daerah leher dan juga daerah punggung tangan dok? Oke, supaya teman-teman lebih gampang nangkapnya, boleh gak kita share video yang saya udah share ke dokter Hari tadi? Oke, boleh dok. Kita share video dok ya. Iya. Jadi video ini saya ambil dari suatu channel berita, jadi judulnya pria nikahi dua wanita sekaligus. Ternyata netizen bukan fokus kepada dua wanita sekaligus, tetapi malah fokus ke wajah dan tangan pengantin wanita yang warnanya beda banget. Itu, teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, jadi ini kenapa kita angkat topik ini? Karena dengan adanya misalnya, kayak sekarang contohnya, lagi tren sepedaan kan ya dok ya? Nah itu, orang kan biasanya kalau sepedaan itu pakai manset sampai lengan sini, kemudian punggung tangan ini itu dijemur berjam-jam. Nah, dengan kulit punggung tangan yang lebih tipis dari wajah, bisa-bisa malah kulitnya itu tampak lebih menua, lebih cepat dibandingkan dengan wajah kita. Dan juga leher sama tangan, itu sebenarnya kan bagian tubuh yang sering juga terlihat ya, bukan cuma wajah aja. Jadi jangan sampai mukanya mulus banget, tapi tangannya keriputan, flek dan kusam. Nggak nyambung jadinya. Orang jadi sering lupa ya dok ya, pakai sunscreen atau tabisurnya dibuka doang, tapi leher sama tangannya nggak dipakai ini dok ya? Betul. Jadi kalau dilihat dari video tadi ya, bisa disimpulin, netizen Indonesia itu lebih peduli sama warna tangan dibandingin cowok yang punya dua istri. Gagal fokus jadi ini dok. Iya, gagal fokus jadinya. Oke dok, pertanyaan berikutnya dok, sebenarnya lehernya ideal itu kayak gimana sih dok? Saya jadi penasaran dok, lehernya ideal apa nggak nih dok? Oke, jadi boleh di-share gambarnya? Oke, jadi leher yang ideal itu sebenarnya udah dipetukkan nih, dia perlu ada karakteristiknya apa aja. Yang pertama itu adalah jawline-nya itu tegas. Jadi garis rahangnya itu tampak tegas. Nah saya ini termasuk ya contoh yang buruk ya, jawline-nya nggak kelihatan karena tertumpuk lemak. Nah kemudian yang kedua, disini ada sub-hyoid groove, jadi ada cekungan. Saya juga nggak ada cekungannya. Kemudian ada tulang tiroid, tulang kartilago tiroid itu ada tonjolannya sedikit. Saya kayaknya nggak ada deh, ini saya lurus-lurus aja. Nah jadi saya juga bukan contoh yang baik. Nah terakhir itu ada otot leher yang kita sebut dengan sternocleidomastoid muscle. Nah itu kalau terlihat sedikit itu juga tampak bagus. Nah oh iya satu lagi, sudutnya itu juga kalau diukur, kalau sudutnya itu dari bawah dagu sini dan ke leher, itu sudut yang ideal adalah 105-120 derajat. Kayaknya dokter hari termasuk yang ideal lah. Aduh nggak, masa sih dok? Jadi kita bisa jadi before after. Mungkin yang ideal dokter Yuda kayaknya dok itu ideal. Betul-betul. Itu jawline-nya kebentuk, kalau saya sih nggak. Setuju, setuju, setuju. Oke. Nah itu dokter Yuda udah komen tuh. Nah mungkin dokter Yuda nih dok, salah satu contohnya dok. Boleh, kapan-kapan kita share fotonya dokter Yuda ya. Oke. Dok, mau nanya dok, based on experience dokter ini dok, menurut pengalaman dokter dok. Sebenarnya permasalahan-permasalahan apa saja sih dok yang sering pasien keluhkan ke dokter di daerah lehernya dok? Oke. Jadi, masalah-masalah yang sering saya temui nih pada saat praktek, pasien banyak sekali mengeluhkan. Yang pertama itu, boleh di-share. Gambarnya dok? Oke. Ini dok ya. Masuk. Ini gambarnya dok. Di saya belum masuk. Tapi udah, udah. Oke. Nah ini dia gambarnya. Jadi, empat masalah yang paling sering kita hadapi, yaitu yang pertama skin tech. Jadi, seperti daging-daging coklat yang tumbuh di sekitar leher. Kemudian yang kedua, garis kerutan di leher. Yang ketiga, double chin. Dan yang terakhir adalah terkinek. Itu orang bilangnya leher kendur, leher ayam, berjakun, dan sebagainya. Jadi, ini adalah empat masalah yang umumnya kita temuin pada saat praktek. Oke. Banyak juga ya dok ya. Bisa dari skin tech, kemudian ada timbul garis-garis, double chin. Kayaknya saya double chin ya dok ya dok. Dikit lah. Oke. Kemudian kalau misalkan pasien-pasien nih dok, ada permasalah seperti ini. Nah, kira-kira penanganannya atau treatment-treatment apa yang bisa dilakukan dok untuk daerah lehernya dok? Oke. Nah, jadi kalau untuk neck rejuvenation ya, untuk memperbaiki kualitas kulit di leher, itu kita harus lihat nih masalah-masalahnya. Dia termasuk masalahnya yang mana. Nah, setelah kita sudah mengetahui masalahnya, baru kita tentukan treatment-nya. Jadi, nggak bisa itu kita, pokoknya apapun masalah leher, kita pakai satu treatment, itu nggak ada ya, seperti itu. Tetap terapi kombinasi yang terbaik ya dok ya. Betul. Oke, boleh di-share fotonya? Ini skin tech dulu dok ya. Ya, nah, yang pertama itu skin tech. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini sudah sering lihat ya, terutama di orang tua nih. Jadi, paling sering munculnya di usia 40. Nah, sayangnya selain dari faktor aging atau penuaan, ada juga faktor genetik. Makanya, kita bisa melihat orang-orang yang baru umurnya 30, itu sudah muncul di leher. Nah, faktor-faktor lain misalnya seperti kegemukan, kemudian juga, kalau pada wanita yang paling sering membuat ini muncul, ya itu pada saat kehamilan. Jadi, pada saat hamil, sudah mulai itu muncul. Wah, banyak sekali. Nah, itu dia di pertanyaan. Ada yang nanya, ada yang skin tech berhubungan dengan kehamilan nggak? Betul banget. Betul banget. Jadi, pada saat hamil, bisa itu muncul banyak. Nah, pada beberapa wanita, ada yang setelah masa kehamilannya selesai, anaknya sudah lahir, beberapa bulan, itu skin tech-nya bisa menghilang sendiri. Tapi, sayangnya ada beberapa wanita yang beruntung setelah lahiran, anaknya sudah keluar, skin tech-nya itu menetap. Oke. Nah, kalau untuk solusinya, sebenarnya gampang banget. Semua dokter kulit pasti bisa ngerjain ini. Kita tinggal hilangkan dengan alat-alat misalnya seperti electrocounter, laser, kita juga bisa istilahnya itu snip excision, jadi seperti digunting satu per satu. Semua prosedurnya nyaman, cepat, kemudian dan hasilnya langsungnya kelihatan. Nah, tetapi selain dari treatment-treatment tersebut yang berupaya menghilangkan si skin tech, yang lebih penting yaitu kita, ya itu tadi, jaga makanannya, olahraga yang teratur, agar berat badannya lebih terkontrol. Karena percuma kalau kita sibuk ngilangin, tetapi nanti si skin tech-nya muncul terus-muncul terus. Bener dok, banyak pasien di luar katanya kalau misalkan sudah di-counter, kadang-kadang tumbuh lagi. Berarti bukan hanya penting untuk menangani aja dok, tapi maintenance-nya bagaimana dok ya? Betul, betul. Berarti ini skin tech masuk dalam suatu tumor jinak ya dok ya? Betul, tumor jinak. Tidak berbahaya, cuman mungkin mengganggu secara estetik aja dok ya? Betul. Oke, berarti boleh saya simpulkan kalau tadi skin tech tadi merupakan suatu tumor jinak, yang memang sebenarnya tidak mengancam nyawa ya dok ya? Cuman mengganggu secara estetik aja. Nah, tadi dokter Joe udah jelasin bahwa penyebabnya bisa dari genetik, kemudian bisa dari obesitas, bisa dari kehamilan juga dok ya? Dan juga ini ternyata bisa kambuh gitu. Dok, saya juga mau nanya nih dok, sekarang kan banyak nih dok dijual-jual online, katanya bisa menghilangkan kutil, salap menghilangkan kutil. Nah, mendapat dokter Joe bagaimana dok? Salap-salap yang bisa menghilangkan kutil dok? Oke, ya memang sebenarnya salap-salap seperti itu banyak di luarannya. Memang sih, saya setuju, salap-salap itu bisa aja menghilangkan kutil. Tapi sayangnya seringkali dia menghilangkan kulit-kulit di sekitarnya juga. Jadi bisa bolong. Bisa tinggul efek iritasi juga itu oke? Iya, malah iritasi, malah bisa berlubang, dan bisa-bisa, oh iya, satu lagi, perlu disadari bahwa walaupun skin tag itu memang dia termasuk tumor jinak, tapi tidak menutup kemungkinan, satu di antaranya itu ada yang ganas, ada prospek yang ke arah ganas. Jadi, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi tidak, kita pun sebagai dokter kulit, jadi ketika melihat skin tag, kita pun melihat satu per satu. Jadi, bukannya langsung dibabat habis seperti itu. Kalau memang kita melihat ada tanda yang ganas, perlu diperiksa lebih lanjut, itu kan kita periksa lebih lanjut. Jadi, memang sebaiknya kalau misalkan ada kutil, jangan sembarangan beli salap-salap di online ya, dok ya. Lebih penting langsung berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin, biar kita bisa lihat nih, kira-kira ini jinak atau ganas. Kemudian penanganannya bisa kita kauter, lebih aman, dok ya, daripada kita beli online shop. Betul. Salah seperti itu, yang ada mungkin kutilnya nggak hilang, yang ada malah iritasi. Kulitnya bolong, kayak dokter Jokataka tadi, dok ya. Oke. Oke, dok, selain skin tag, kira-kira ada masalah kulit lain nggak, dok, yang sering dikeluhkan pasien, dok? Oke. Masalah yang kedua, ya itu tadi saya udah sebutin, itu necklines. Jadi, kerutan pada leher. Nah, boleh dilihat. Nah, jadi, kalau kita membicarakan necklines, sebenarnya itu kita membicarakan dua. Jadi, garis yang melintang, atau kerutan leher, atau garis yang vertikal. Nanti ada. Nah, ini, karena kalau pasien datang, teman-teman biasanya tuh nggak begitu paham. Biasanya, pokoknya lehernya ada kerutan aja, gitu. Nah, kalau kerutan pada leher yang horizontal, itu selain karena aging, itu juga bisa disebabkan oleh orang-orang yang memang skin elasticity-nya itu, atau elastisitas kulitnya itu lebih rendah dibandingin orang pada umumnya. Jadi, pada saat misalnya remaja, itu udah ada itu, garis-garis lehernya, gitu. Itu bisa kemudian ditambah lagi sekarang, zamannya sosial media, semua orang banyak kerja pakai laptop, itu banyak nunduk. Oke. Udah double chin-nya makin kelihatan, kayak saya. Terus lehernya berkerut-kerut lagi, gitu, sedih. Nah, untuk treatment-treatment-treatment-nya ini udah banyak banget, dok, dok, dok terhari. Jadi, pilihan treatment-nya banyak banget. Jadi, kita bisa pakai misalnya laser fractional, laser misalnya laser erbium, kemudian kita juga bisa chemical peeling, radiofrekuensi, ultrasound, sampai juga dengan penyuntikan botulinum toksin. Sayangnya, khusus untuk si horizontal neckline ini, dia tidak terlalu merespon baik ke treatment-treatment yang disebutkan barusan. Berdasarkan pengalaman saya, yang paling bisa terlihat hasilnya itu apabila dilakukan penyuntikan asam hyaluronat dan juga biostimulator. Nah, asam hyaluronat itu udah banyak banget ya, udah tersedia di mana-mana. Udah banyak dokter spesialis kulit yang menyediakan penyuntikan asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini ketika disuntikan di kerutannya itu, dia secara langsung merangsang, kita sebutnya mechanical stretching ya. Jadi kerutannya itu seperti diisi, sehingga otomatis tampilannya pun langsung lebih bagus. Nah, belakangan ini mulai banyak bermunculan yang mungkin teman-teman sering dengar, biostimulator. Nah, biostimulator ini dulu sebenarnya dikenalnya lebih ke filler yang semi-permanen. Oke. Gitu. Nah, tetapi sekarang ini banyak dipakai untuk yaitu rejuvenasi leher, kerutan, dan segala macam. Nah, apa bedanya biostimulator ini dengan hyaluronic acid? Nah, biostimulator ini, dia selain dia mengisi kerutannya tersebut, dia juga merangsang pembentukan kolagen. Jadi, harapannya hasil yang bisa didapatkan sama teman-teman itu lebih panjang dibandingkan dengan pembentukan filler asam hyaluronic acid saja. Saya tertarik dengan kata-kata Dr. Joel, yang bilang aging, dok, sebenarnya. Sebenarnya proses aging itu dimulai sejak kapan sih, dok, sebenarnya? Yang mulai ada timbul kerut-kerut dan garis-garis, dok, di leher biasanya, dok? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin proses aging itu ya, itu adalah proses pematangan setiap sel di tubuh kita yang mengalami proses pematangan, kemudian selnya mengalami kematian dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Atau istilahnya kita lebih dikenal dengan regenerasi. Nah, sayangnya pada saat kita umur sekitar 18-an, itu jumlah sel-sel yang baru dibandingkan dengan sel-sel yang mati, itu dia jumlahnya udah lebih sedikit. Makanya sebenarnya proses penuhan itu kita udah bisa kelihatan tuh dikit-dikit di umur 20-an. 30-an, apalagi. Kayak kita ya, dok, ya? Nah, itu udah mulai kelihatan. Sedikit banyak, mau nggak mau pasti ada kerutan sedikit. Dan tanda penuhan itu yang paling gampang dilihat itu, paling banyak itu sebagai sekitar mata ya, dok, ya? Nah, itu ada kerutan-kerutan halus. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda penuhan awal. Saya juga tertarik, dok, dengan kata-kata dokter yang tadi bilang, katanya posisi leher, dok, ya? Kalau kita kebanyakan nunduk, seperti itu, itu bisa pengaruh juga, dok, ya, ternyata, dok, ya? Betul. Jadi, sebenarnya banyak kerutan di wajah dan di tubuh kita itu disebabkan oleh lipatan yang terus-menerus. Jadi, ibaratnya kayak kita punya kertas ya, atau kain, baju, gitu. Itu kalau kita lipat-lipat terus, kan, lama-lama lipatannya itu nggak akan hilang. Betul. Nah, makanya jadi kita bisa melihat itu di sekitar mata. Karena ya kita buka tutup mata sehari berapa kali. Betul. Dan ternyata di leher itu juga, dengan kita banyak nunduk, itu juga kan terlipat-lipat dan dia bisa meninggalkan bekas. Bekas. Kalau gitu, mulai besok saya jalannya agak mendongak dikit, ya, dok, ya? Betul, dok. Jadi kalau mainan HP itu juga begini, dok. Gitu. Jadi lehernya nggak kerut, tapi kalau HP-nya jatuh, biru mukanya. Aduh, bisa aja, dok, dok. Aduh, Jok. Ini kan selain yang horizontal, ternyata ada yang vertikal juga, dok, ya? Nah, ya, betul. Nah, kalau secara medis, boleh di-share slide-nya? Sudah saya share, dok. Kalau secara medis, kita sebut vertical neckline ini dengan platysmal band. Kenapa sih kok bisa muncul garis-garis seperti itu? Sebenarnya ini adalah otot platysma, di mana otot yang memang melapisi hampir seluruh permukaan leher kita yang dia letaknya pas di bawah kulit. Nah, sayangnya ketika kita masih muda, itu lapisan kulit kita kan masih lebih baik, lebih tebal. Kemudian lapisan lemaknya juga lebih tebal, sehingga ototnya itu nggak begitu kelihatan. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, proses aging, kulitnya jadi makin tipis, ototnya itu jadi lebih kelihatan. Nah, ada juga yang menyebutkan kalau orang yang suka workout, weightlifting, itu yang suka ekspresinya, gitu. Nah, itu juga bikin neckline-nya jadi lebih terlihat. Orang-orang yang suka nge-gym akan akat berat gitu ya, dok, ya? Iya, kayak saya. Nah, untungnya ya, dok, untuk neckline yang tipe ini, itu termasuk gampang ngilanginnya. Dengan kita menginjeksikan botulinum toksin di yang garis-garis tersebut, itu hasilnya bisa langsung kelihatan. Jadi di antara yang horizontal dan vertical, kalau menurut dokter Joe, paling gampang yang mana dok buat ditangani? Lebih gampang mengatasi sebenarnya yang ini. Cuma memang untuk penyuntikan botulinum toksin ini nggak bisa sekali seumur hidup, ya? Jadi biasanya kita mesti ulang setiap 4-6 bulan. Dan memang harus dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin, dok, ya? Jangan dokter abal-abal, ya dok, ya dokteroid, istilahnya bukan dokter, tapi memakai dokter, ya dok, ya? Ngari murah, terus suntiknya di hotel, udah deh. Iya, benar-benar. Setuju, dok, yang ada bukannya bagus, yang ada timbul efek samping, ya dok, ya? Betul. Nah, dok, selain skin tag, kemudian ada juga horizontal dan vertical line, mungkin ada ini dok, double chin, dok. Nah, ini masalah semua orang, ya dok. Ini pasti apa-apa. Gimana ini dok, double chin, double chin? Iya, betul banget. Saya baru ingat, harusnya nih fotonya nih saya. Nah, jadi, kalau double chin ini, menurut saya ini agak sedikit tricky. Jadi, kita tuh harus bedain double chin ini. Apakah memang double chinnya itu karena penumpukan lemak? Atau karena misalnya otot yang di bawah sini, dia jadi gendut, jadi lebih besar. Itu juga bisa, bisa juga, atau memang kulitnya, karena proses aging, kulitnya tuh jadi lebih kendur. Jadi, ada kayak kulit lebih segi, betul. Nah, jadi, kita harus tentuin dulu nih, ini kira-kira karena apa. Nah, penyebab kita bisa punya double chin itu bisa macem-macem. Yang pertama, memang ada faktor genetik. Jadi, memang ada orang yang dari kecil itu udah punya double chin. Jadi, bayi ya kan ada double chinnya ya. Cuma, ada yang dari remaja, dia punya double chin. Karena memang orang tuanya juga punya double chin. Mau mereka sekurus apapun, tetap ada double chinnya. Itu memang ada faktor genetik. Kemudian, faktor lain itu faktor, ya tadi sama, kegemukan. Jadi, dengan kita kegemukan, lemaknya itu bukan hanya di perut, tetapi dia juga menumpuk di bawah leher sini. Gitu. Nah, efek dari si double chin ini juga membuat si jawline-nya jadi nggak begitu terlihat. Itu biasanya efeknya ya kombinasi. Bisa karena kulitnya kendor, bisa karena penumpukan lemak di situ. Nah, untuk kita mengatasinya, ya itu tadi sesuai dengan masalahnya. Jadi, kalau misalnya itu karena penumpukan lemak, nah itu kita keluarkan lemaknya. Memang ya, yang paling ideal itu tentu dengan berolahraga ya dok ya. Kalau memang ada penumpukan lemak, kita harus olahraga. Terus, pasti dengan olahraga, lemak yang di double chin ini juga berkurang. Tetapi perlu teman-teman sadari bahwa tidak ada itu yang namanya olahraga kita dengan spot reduction. Spot reduction, jadi kalau misalnya pengen ngecilin perut gitu, terus sit up gitu seribu kali sehari. Terus perutnya jadi kecil, itu enggak. Dengan kita berolahraga, lemak yang berkurang itu secara umum. Enggak di leher, jadi kita gerak gini terus, terus lemaknya hilang. Jadi, enggak usah dicoba gitu. Memang sayangnya ada beberapa yang udah berolahraga, terus udah kecil badannya, tetapi sininya masih ada lemaknya. Nah, itu kita bisa lakukan liposuction atau sedot lemak. Kalau nggak salah, udah dibahas ya sama Dr. Lis di episode Ididerms yang lalu ya dok ya. Waktu itu pernah oleh Dr. Henry dan juga Dr. Lis tentang liposuction. Buat sahabat Ididerms yang pengen tahu tentang liposuction, boleh nonton ya video Ididerms yang sebelumnya. Nah, di situ udah dibahas tuh lebih detail apa itu liposuction. Waktu itu juga pernah dibahas sama Dr. Rachel Juanda, dok. Kalau nggak salah, jadi teman-teman boleh lihat videonya Dr. Rachel juga ya, yang sebelum dari Ididerms ini. Ya, jadi memang sampai sekarang liposuction itu dia memberikan hasil yang paling baik ya dok untuk penumpukan lemak. Nah, terus bagaimana dengan treatment-treatment? Misalnya seperti ultrasound, atau RF, atau misalnya penyuntikan obat biopsicolic acid, dok ya. Itu sebenarnya bisa menjadi terapi alternatif, tapi sayangnya itu bisa kita pakai paling untuk double chin yang derajatnya lebih ringan. Jadi kalau yang berat, memang banyak, ya memang tetap paling efektif dilakukan liposuction. Berarti memang terapi kombinasi merupakan kombinasi terbaik dok ya, percuma kita mau suntik penilang lemak, tapi makannya masih banyak, nggak mau olah rada, sama juga bohong ya dok ya. Betul. Oh iya, nah kalau misalnya double chinnya itu karena misalnya ada otot yang membesar di bawah sini, otot yang membesar itu namanya digastrik. Otot digastrik itu kalau dia membesar, dia menyerupai double chin. Nah, kemudian bisa juga karena kulit yang kendor, nah kalau misalnya kendornya berlebihan, kemudian ada otot yang membesar, itu memang paling bagus dilakukan operasi. Operasi dilakukan dok. Dok, ini ada satu lagi dok, yang severe neck shaking dok, ini mungkin yang udah tua banget ya dok ya. Nah mungkin dokter Joe bisa bantu jelasin dok, ini gimana dok penanganan dari yang sudah shaking banget. Halo, gimana teman-teman, apakah bisa terdengar? Cek, cek. Cek, cek. Halo dokter Joe. Kayaknya audiens bisa denger sih dari chatnya. Oke. Oke, terdengar tuh. Suara saya cukup jelas. Oke, dokter Joe mungkin bisa menjelaskan lagi dok, severe neck shaking-nya dok, yang mungkin pada orang-orang sudah tua banget ya dok. Oke. Ya, jadi kalau untuk orang yang neck shaking-nya itu sudah berat sekali, seperti yang ada di foto ini, mau nggak mau, ya kita harus lakukan operasi ya, atau yang namanya neck lift. Jadi nggak bisa kita mau filler, mau botox, mau masukin satu liter juga dia nggak akan jadi lebih bagus. Sakit nggak sih dok kalau operasi ini dok? Tentunya nggak, ya karena kan di anestesi, biasanya sakitnya itu setelah prosedurnya. Nah, itu kan semua udah tentang lehernya dok, dokter udah jelasin dari asapesnya. Nah, sekarang kita ke punggung tangan dok. Nah, kalau punggung tangan, apakah masalahnya sekompleks dok dengannya di lehernya dok? Oke, boleh di-share fotonya. Kalau tangan, untungnya ini agak lebih simple nih. Strukturnya tidak terlalu sebanyak seperti yang di leher. Nah, jadi biasanya kita membagi dua. Jadi karena proses aging, bisa dilihat di gambar, orang yang kulitnya sudah mengalami proses aging, itu dia tendonnya, garis-garisnya, urat-uratnya itu lebih terlihat. Nah, kalau pada gambar ini malah dia nggak begitu kelihatan karena ketutupan oleh flek yang lumayan banyak ya. Oke. Nah, flek ini kita sebutnya dengan lentigo. Nah, juga elastisitas dari kulit punggung tangan itu juga biasanya udah mulai menurun. Jadi kalau udah dicubit, itu lama tuh baliknya. Jadi coba aja, cubit punggung tangan nenek kalian. Kalau dicubit, pelan-pelan ya tapi ya. Itu nanti dia baliknya lebih lama dibandingin tangan kita. Nah, itu artinya memang dia elastinnya juga sudah berkurang, kolagennya sudah berkurang. Nah, untuk mengatasinya, ya seperti tadi, kita bagi dua. Jadi yang pertama, kita bikin dulu tuh kulitnya lebih tebal. Jadi biasanya kita lakukan penyuntikan yang tadi, dok, sama seperti di leher. Kita bisa lakukan injeksi asam hyaluronat, ataupun kalsium hidroxyapatite. Itu kita suntikan agar kolagennya itu menjadi lebih tebal. Kolagennya menjadi bertambah sehingga kulitnya menjadi lebih tebal. Jadi urat-uratnya itu sama tendonnya nggak begitu kelihatan, dok. Nah, setelah itu sudah lebih bagus, nah baru deh kita lakuin tuh laser untuk yang di punggung tangannya. Kalau untuk masalah flek di punggung tangan, itu paling sering itu namanya lentigo, dok. Lentigo ini banyak banget alat yang bisa mengangkat si flek tersebut. Mulai dari IPL, sampai dengan berbagai jenis laser. Oke, berarti sebenarnya masalahnya bukan cuma di wajah doang, dok ya. Biasa kan orang cuma konsumennya, cuma di wajah doang. Ternyata leher dan punggung tangan juga punya banyak masalah. Kemudian treatment-treatmentnya juga banyak ya, dok ya, ternyata ya, dok ya. Oke. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan buat Dr. Joe, jangan lupa ya, langsung tulis pertanyaan yang kalian di kolom komen, nanti akan saya bacakan. Nah, dok, sebelumnya saya mau tanya sekali lagi, dok, boleh gak sih, dok, sebenarnya skincare-nya, dok, yang kita pakai buat muka, dok, kita pakai juga buat leher sama di tangan, dok? Oke. Jadi, memang kulit kita, kulit wajah, kulit leher, kulit tangan, itu memiliki ketebalan dan karakteristik yang berbeda-beda. Makanya, kenapa ada krim untuk wajah, krim untuk leher, krim untuk tangan? Karena, ya, memang karakteristiknya, ketebalannya, itu berbeda-beda, gitu. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah ke dokter, pasti pernah tuh, pakai krim malam, terus kemudian coba deh pakai di leher juga, terus lehernya lebih gampang iritasi atau lebih gampang merah. Nah, itu disebabkan oleh, ya, memang ada perbedaan anatomi, jadi memang pembuluh darah di kulit wajah itu lebih banyak, sehingga apabila kita pakai krim, kemudian ada iritasi ringan, ada exfoliasi, dia penyembuhannya lebih cepat, gitu. Nah, jadi, tetap untuk leher, punggung tangan, malah badan juga, ya, yang paling penting itu skincare yang paling penting itu, yang simple-simple aja nih dok, ya, itu tiga. Nah, yang pertama, cleansing. Cleanser, cleansing, ya, untuk membersihkan kulitnya. Nah, cuma memang di luaran orang suka bingung, kalau ditanya, pakai cleansernya apa? Nah, cleanser itu buat muka doang, orang bilang. Sebenarnya nggak, yang namanya cleanser itu ya pembersih, itu sebenarnya sama aja dengan istilahnya sabun. Sabun, ya, dok, ya. Yang tujuannya untuk membersihkan. Kemudian yang kedua, kita harus pakai moisturizer. Dan yang ketiga, kita harus pakai tabir surya. Seperti yang saya bilang tadi, kita kan juga beraktifitas, tangan dan leher itu juga banyak kena UV. Jadi, kenapa kita cuma melindungi wajahnya aja, tetapi leher sama tangan nggak? Betul. Nah, kalau untuk pemilihan zat aktif, sebenarnya zat aktif yang banyak ada di krim-krim wajah, itu kita bisa juga pakai untuk di leher sama tangan. Contohnya misalnya seperti retino, AHA, niacinamid, vitamin C, semuanya itu bisa. Tetapi, umumnya memiliki konsentrasi yang berbeda. Jadi, biasanya untuk leher atau tangan itu konsentrasinya lebih rendah, supaya lebih aman. Betul. Oke. Aduh, thank you banget nih, Dr. Joe. Penjelasannya oke banget. Nah, sambil saya baca pertanyaan, dok, ya, dari teman-teman, dok, ya. Boleh, boleh. Dok, muka saya sama tangan saya beda. Nah, itu mungkin karena nggak dirawat, dok, ya, tangannya. Iya. Oke, itu dia. Itu juga diperhatikan. Dibilang, skin tag-nya apakah berhubungan dengan kehamilan, dok? Tadi sudah dijaga oleh Dr. Joe, ada berhubungan, dok, ya. Kemudian, ada pertanyaan. Kalau kutil itu, yang maksudnya skin tag, apakah harus dioperasi, dok? Atau bagaimana, dok? Nah, ya, itu. Kalau untuk kutil, sebaiknya konsultasi dulu tuh dengan dokter spesialis kulit. Dipastikan dulu kutilnya memang sebaiknya dioperasi, atau tinggal di kauter, atau... Ya, kita mesti lihat dulu lah. Jadi, baiknya konsultasi aja dulu dengan dokter spesialis kulit. Menyambung pertanyaan tadi, dok. Apakah pada orang tua selalu muncul skin tag itu, dok? Tidak, tidak selalu. Jadi, memang ada faktor aging, tetapi banyak faktor lainnya. Seperti tadi saya bilangin, bisa karena kegemukan, bisa juga karena gesekan, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari dokter Windy Ovi. Dok, kalau kulit leher yang berwarna hitam, kulit leher yang berwarna hitam, bagaimana cara penanganian, dok? Apakah pakai krim pencerah atau whitening saja sudah cukup? Nah, mungkin dokter Joe bisa menjelaskan lagi, dok, active ingredient yang mungkin harus kita gunakan di bagian leher, supaya lehernya ini tidak belang, dok, sama yang di wajah, dok. Oke. Oke, yang perlu dibedain ya, kalau misalnya kulit leher dan kulit badan lainnya itu sama, tetapi wajahnya itu misalnya terlalu putih, nah, ya itu kita bisa berikan treatment untuk membuat lehernya lebih cerah. Ya, misalnya dengan penggunaan retinol, yang kandungannya retinol, bisa alpha-hidroxyacid, bisa niacinamid, vitamin C, glycolic acid, itu semuanya bisa. Nah, tetapi memang karena nature-nya kulitnya itu lebih tipis di leher, dan kita nggak tahu nih setiap orang itu sensitifitasnya seperti apa. Jadi sebaiknya tuh cobain pelan-pelan dulu. cobain pakai sedikit dulu, kemudian dua hari sekali, kemudian, oh oke, terus boleh diterusin. Nah, kalau teman-teman yang memang punya kulitnya sensitif, jadi nggak ngapa-ngapain aja di sini udah merah-merah, atau kulitnya gampang kering, mendingan jangan coba-coba, mendingan langsung konsultasi dulu sama dokter kulit, nanti sama dokternya itu baru dibantuin pilihin, krimnya yang cocok buat kamu tuh apa. Gitu. Nah, kalau misalnya kulit wajah sama tangan sudah sama, tetapi lehernya itu lebih hitam, atau malah kehitamannya itu ada juga di ketiak. Nah, kalau kehitaman-kehitaman yang ada di lipatan, nah, itu perlu diperhatikan. Apakah itu penyakit yang kita sebut dengan akantosis nigricans? Oke. Nah, itu kita perlu periksa lebih lanjut. Jadi, bukannya kita begitu leher hitam, langsung kita babat, kita putihin. Karena memang ada beberapa kelainan yang sebenarnya di dalam tubuh kita ada yang nggak benar, tetapi direpresentasikan melalui kulit yang tampaknya berbeda. Misalnya kemerahan, atau misalnya kecoklatan. Nah, itu menjadi tanda. Bukan tandanya kita ilangin, ya. Tapi malah ya kita perbaiki kira-kira apa masalahnya. Gitu. Makanya banyak orang banget nih, dok. Kadang-kadang sering nggak sabar, kan. Pakainya konsentrasi yang tinggi banget terus dipakai tiap hari. Yang ada bukannya ilang, malah timbul iritasi, dok, ya. Betul. Oke. Dok, ada pertanyaan bagus nih, dok. Dok, apakah hyaluronic acid yang injection ini long lasting, dok? Apakah perlu kita ulang? Oke. Jadi untuk perawatan ini memang nggak ada yang kemanen, ya. Gitu. Even di bedah pun, itu juga kita mesti ulang. Jadi 10-15 tahun biasanya mesti diulang. Gitu. Ditarik lagi. Nah, kalau untuk penyuntikan asam hyaluronat itu, biasanya memang kita harus ulang antara 6 bulan sampai 1 tahun. Sekali. Tadi tetap kita perlu maintenance, dok, ya. 6 bulan sampai 1 tahun. Oke. Melanjut pertanyaan lagi, dok. Berhubungan dengan pertanyaan tadi, apakah krim-krim leher yang mengandung asam hyaluronic itu bisa mengurangi neckline, dok? Oke. Nah, jadi, teman-teman, kalau misalnya pengen memperbaiki kulit lehernya nih, jangan cuma melakukan treatment, tapi nggak melakukan apa-apa di rumah. Jadi yang paling ideal itu dikombinasi. Jadi ya harus dua-duanya. Jadi kita merawat di rumah sehari-hari dengan pemakaian moisturizer, apapun itu moisturizernya, mau yang ada hyaluronic acid-nya boleh, kemudian pengen hasil lebih optimal, kita lakukan injeksi asam hyaluronat, itu akan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan cuma satu-satu sendiri-sendiri. Oke, dok. Kayaknya ini sangat menarik, dok. Sehingga ada yang nanya lagi, dok. Dok, apakah ada efek jangka panjang yang didapatkan setelah penyuntikan biostimulator? Mungkin orang-orang sudah takut, dok. Nanti akan ada apa, dok, efeknya nih, dok, kalau habis disyuntik biostimulator? Oke, jadi biostimulator itu banyak sekali ya, tipe-tipenya. Jadi ada yang kalsium hidroksi apatit, dia base-nya itu kalsium. Nah, kalau untuk kalsium hidroksi apatit ini, sebenarnya penelitiannya sudah banyak, dok. Jadi penelitian jangka panjangnya mengatakan bahwa untuk hasil, untuk efek samping long termnya itu nggak ada yang berbahaya. Karena memang itu kandungannya adalah base-nya kalsium. Dan kalsiumnya itu memang serupa dengan kalsium yang ada di tubuh kita. Jadi dia tidak merangsang reaksi imun yang hebat. Memang ada beberapa biostimulator yang memang dia, contohnya ya, misalnya seperti polyelactic acid, nah itu memang ada beberapa laporan yang dapat menyebabkan misalnya granuloma. Karena memang si polyelactic acid ini juga dia biasanya efek setelah penyuntikannya, pemengkapannya. Itu memang lebih signifikan dibandingkan dengan biostimulator lainnya. Nah, setelah itu ya banyak lagi. Ada lagi biostimulator seperti PCL. Nah, itu... Oh ya, satu lagi. Ada juga biostimulator itu PDRN ya, dok ya. Yang kemarin juga sepertinya sudah dibahas juga di episode sama dokter siapa ya? PDRN... Salmon DNA itu. Oh, Salmon DNA itu sama dokter Daddy kalau nggak salah. Oh ya. Skin booster dengan dokter Daddy juga. Nah, itu juga ya kolagen simulator. Jadi, kolagen simulator ini memang banyak. Tipe-tipenya memang di Indonesia belum banyak tersedia. Dan memang belum lengkap ya. Cuma baru ada beberapa beberapa tipe biostimulator. Nah, memang yang banyak dokter kulit pakai itu yang umumnya sih yang udah lama-lama ya dok ya. Memang sudah terbukti, aman, baru kita pakai. Jadi, sebenarnya intinya nggak usah ragu ya dok ya. Asalkan dilakukan oleh dokter yang berpengalaman, dokter yang berkompeten ya dok ya. Betul. Jadi, sebenarnya kita ngomongin kalau semua treatment ya dok ya. Jadi, bukan cuma biostimulator, bukan cuma filler, tapi semua treatment ya itu harus dilakukan dengan benar. Sebaik apapun treatment itu, kalau dilakukan yang nggak benar ya pasti hasilnya nggak optimal, malah bisa bikin bahaya. Oke, thank you Dr. Jona. Ada pertanyaan dari Mas Memon. Dok, sebenarnya penyebab skin tag itu HPV bukan sih dok? Apakah sama penyebabnya seperti yang menyebabkan kondiloma akuminata dok? Betul. Jadi, memang secara penyebabkan ada yang menyebabkan ada yang mengatakan bahwa si skin tag itu bisa disebabkan oleh HPV. Oke. Gitu. Ada pertanyaan dari Dr. Stanley dok. Ini mungkin menguji kayaknya dok kalau Dr. Stanley nanya dok ya. Berat badan yang sering naik turun apakah berpengaruh pada kekenduran kulit di leher dan kulit tangan dok? Oke. Nah, jadi kalau berat badan kita itu naik turun ya itu sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan dengan berat badan yang naik terus. Oke. Gitu. Jadi memang berat badan yang naik turun itu membuat insulin resistance-nya itu terjadinya lebih cepat dok. Gitu. Jadi, malah bukan nggak bagus buat lehernya tetapi malah ya nggak bagus buat kesehatan secara umum dengan adanya insulin resistance bisa bisa menjadi diabetes kemudian juga malah skin tag-nya bisa jadi lebih banyak. banyak masalah-masalah yang bisa disebabkan. Oke. Nggak kerasnya dok ya udah hampir di penghujung acara. Saya mau izin nanyakan dua pertanyaan lagi dok ya. Ini ada pertanyaan bagaimana cara merawat perlemajaan daerah leher dan punggung bagi yang sudah usia 50 tahun dok. Mungkin dokter ada tips-tips yang dok. Pasti kan berbeda dok yang masih mencegah yang masih usia 20-30 samanya sudah 50 nih dok. Oke. Ya. Jadi kalau untuk pemilihan terapi itu memang kita nggak mengkotak-kotakan sesuai umur dok ya. Kita lihat lagi dia bagaimana sudah separah apa misalnya double chin-nya atau sagging-nya karena itu memang membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Secara prinsip memang kita melakukan injeksi ataupun penggunaan energy-based device itu untuk menunda kita harus operasi gitu dok. Nah. Jadi ya treatment-nya itu macam-macam. Ya. Bisa kita lakukan injeksi asamnya loronat. Kita bisa tadi biostimulasi. Tapi balik lagi ya lihat dulu kondisi kulitnya masalahnya itu kira-kira lebih banyak di mana. apakah lebih banyak sagging-nya kah? Apakah lebih banyak di double chin-nya kah? Itu karena memang treatment-treatment seperti itu lebih lebih baik dilihat dulu. Nah. Tetapi untuk penggunaan skincare nah itu sama tuh sama yang umur-umur lebih muda kita tetap pakai moisturizer SPF tetapi biasanya zat aktifnya kita pakai yang lebih kuat. Harus ada retinolnya kalau udah usia 50. Bener. Anti-aging ya dok ya untuk proses aging ya dok ya. Oke. Mungkin dokter Joe bisa aja pertanyaan terakhir ini dok secara singkat. Sekarang kan lagi marak dok nih tentang stem cell. Menurut dokter Joe stem cell itu efektif gak sih dok buat rejuvenation di daerah hand and neck dok? Stem cell. Stem cell. Kebanyak banget nih dok mengklaim stem cell. Oke. Oke. Sebenernya kalau kita ngomongin stem cell itu bisa jadi satu episode sendiri loh. Udah ada belum sih di edit dok? Belum ya dok ya? Stem cell kayaknya belum ya dok ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin stem cell itu tuh jadi panjang dok. Karena kenapa di Indonesia ini masalahnya yang namanya stem cell itu bukan belum tentu stem cell. Nah bener setuju dok setuju. Banyak yang mengklaim stem cell-stem cell pada belum tentu bener ya dok ya? Iya. Jadi sebelum kita ngomongin stem cell ini hasilnya bagus apa enggak itu beneran stem cell apa enggak? Ini ya dok ya variasinya yang saya udah temuin ada stem cell hewan ada stem cell tanaman terus kemudian stem cellnya itu bisa dibotolin ditaruh di kulkas bisa disimpan satu tahun ya terus kemudian ada stem cell yang sebenarnya bukan stem cell jadi dia cairan yang mengandung growth factor oke gitu ada juga cairan yang cairan yang memang betul stem cell ada juga ada juga misalnya kayak lemak yang sudah diproses nah itu juga bisa jadi sebenarnya kalau kita ngomongin stem cell itu sebenarnya yang mana gitu jadi sebelum tanyakan dulu apakah benar itu stem cell atau enggak ya dok ya betul stem cell stem cell beneran atau bukan gitu loh kemudian kalau nanti udah beneran itu stem cell stem cell itu ada banyak macam yang lagi dong ada stem cell yang dari tubuh kita sendiri ada stem cell yang dari orang lain gitu jadi ya mesti hati-hati disitunya sih gitu oke wah gak kerasan dok kita udah hampir di penghujung acara udah hampir 50 menit oh iya menutup IG live ID Derms untuk malam hari ini mungkin dokter Joe bisa sedikit memberikan take home message buat kita semua dok bos sahabat ID Derms oke nah jadi dari gambarnya ini udah ini ya kelihatan jadi selain wajah kulit leher kulit tangan itu juga kita perlu rawat ya jangan sampai beda banget seperti yang ada di foto itu nah masalah di leher itu jendung lebih kompleks sebaiknya kita konsultasi tuh dulu ke dokter masalahnya sebenarnya dimana nah baru kita bantu pilihkan terapi yang paling cocok untuk masalah setiap orang nah kemudian selanjutnya perawatan di luar di luar itu di luar kita ini banyak sekali nah sayangnya belum tentu semuanya efektif zaman sekarang udah zaman sosial media kita gampang tinggal google banyak sekali website-website review yang bisa apa namanya ya kita bisa pelajarin itu mana yang hasilnya bagus mana yang gak bagus gitu jadi kalau memang itu betul bagus biasanya reviewnya udah banyak dok ya kan gitu kalau gak ada reviewnya ya suntik putih bagus katanya 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 gitu kemudian yang terakhir kulit kita itu kulit wajah kulit tangan kulit leher itu memiliki anatomi yang berbeda jadi tentu membutuhkan skincare juga yang beda walaupun bahannya sama tetapi biasanya pasti ada perbedaan baik dari konsentrasi maupun misalnya bentuknya lotion atau krim dan sebagainya itu aja oke thank you banget nih buat Dr. Joe nah dok pertanyaan terakhir sebelum kita menutup IG live malam hari ini kalau teman-teman semua nih pengen ke dokter spesialis kulit dan kelamin melakukan hand and neck rejuvenation tapi masih bingung nih dok ke dokter SPKK dimana ya yang paling deket mungkin Dr. Joe bisa memberikan informasi dok kemana sih kita mencari dokter SPKK yang terdekat dok oke jadi teman-teman gampang nih sebenarnya tinggal ke komputer atau di hp google aja website Perdoski perhimpunan dokter spesialis kulit Indonesia nah disitu ada itu kolom searchnya jadi untuk cari dokter kulit di daerah mana gitu itu bisa langsung ke sana karena semua dokter spesialis kulit yang ada di Indonesia pasti terdaftar di Perdoski oke teman-teman bisa juga follow instagramnya Perdoski di at perdoski.id dok ya iya oke jadi daripada lihat selebgram-selebgram yang mungkin infonya belum tentu akurat mendingan follow instagramnya id.drums dan juga follow instagramnya Perdoski.id gitu untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat oleh dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia oke dokter Joe gak terasa kita udah hampir satu jam dok saya mau cakap banyak terima kasih buat dokter Joe atas informasinya thank you juga buat teman-teman sahabat id.drum yang sudah join pada malam hari ini memberikan pertanyaan dan juga kasih love-lovenya juga thank you semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga aman terus dokter Joe thank you dok thank you dokter Hari thank you semuanya yang udah nonton semoga bermanfaat ya infonya amin thank you dokter Joe sampai ketemu lagi bye-bye semuanya selamat malam selamat malam oke thank you semuanya yang sudah join pada IG live id.drums malam hari ini tentang temanya hand and neck rejuvenation thank you semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa untuk yang ketinggalan nonton boleh nonton di IG live nya id.drums bye-bye semuanya God bless